Ya baik, terima kasih Samsul Marif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju Arga Dumadi di Yogyakarta. Arga, ada informasi apa untuk ragam perkara? Ya Putri dan Pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa kasus pencurian harta milik majikan oleh pembantu rumah tangga kembali terjadi. Kali ini di Sadika, Jawa Tengah, seorang pembantu rumah tangga mencuri harta berupa perhiasan milik majikannya dengan total kerugian Rp260 juta. Meskipunlah bekerja 11 tahun lamanya dengan sang majikan, rupanya tak menghalangi niat jahat Wiwin Sundari, seorang pembantu rumah tangga, untuk nekat mencuri perhiasan dan surat-surat berharga milik majikannya. Aksi itu dilakukan secara bertahap dan mulai terbongkar saat tersangka pamit berhenti bekerja. Wanita selakebumen Jawa Tengah itu kini ditangkap polisi setelah majikannya melapor ke Polres Salatiga. Tersangka mengaku dirinya mencuri karena terbelit hutang rentenir. Memang sebelumnya tidak ada kecurian dari sang pemilik atau majikan. Akan tetapi ketika ibu ini mengejukan berhenti, baru sang majikan menyadari barangnya banyak yang hilang. Setelah diakumulasikan total kehilangan dari mulai BPKB, perhiasan berupa kalung, gelang, lalu giwang, itu kurang lebih kerugian Rp250 juta. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 mengenai pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Dari Salatiga Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Demikian kembali ke Jakarta.